Berdasarkan pantauan di tingkat pengepul getah karet di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, harga getah karet mulai kembali bergairah, yakni merangkak naik Rp7.000-8.000 per kilonya. Meski sempat terpuruk harga karet yang menyentuh harga terendah sampai Rp3.000 per kilonya di tingkat petani, kini mulai berangsur naik sejak awal April lalu. Kenaikan harga komoditi getah karet ini terbilang baru pertama kalinya selama tahun 2016 ini, mengingat harga karet tahun 2015 lalu terus anjlok di bawah Rp3.000-5.000 per kilonya, sehingga membuat para petani karet di Lubuklinggau menjadi lesu. Salah seorang pengepul karet, Andes Tendian, mengaku cukup senang dengan mulai naiknya harga karet tersebut, meskipun harga karet masih belum seimbang dengan harga kebutuhan pokok di pasaran. Namun ia mengharapkan kenaikan harga karet tetap bertahan dan bisa kembali stabil, yakni berkisar Rp10.000 per kilonya. Buyur naik dari kemarin itu Rp5.000, sekarang sampai Rp6.000-Rp6.000 di petani. Karetnya agak bersih, kalau yang bersih lagi lebih mahal lagi. Ada kenaikan lah dikit-dikit. Buyur naik terus bagus, sampai sudah lebaran masih naik. Idealnya Rp8.000-Rp8.000 untuk harian. Jadi bulanan sekitar Rp9.000-Rp10.000.